Intro Maka kini, selain terus menelorkan film-film dengan kualitas bagus, Hanung bergerak cepat dengan melahirkan para penerus. Di tengah kesibukannya yang nyaris tanpa jeda, ia masih sudi membangun dapur film yang diniatkan sebagai sanggar tempat anak-anak muda berlatih menjadi orang film. Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi di jalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda. Namun menuju ke arah yang sama. Mencari satu hal yang sama, dengan satu tujuan yang sama. Yaitu Tuhan. Kapan gue belajar? Belajar apa gue? Belajar hidup? Belajar jadi bangun lanang sih ngerti keluarga. Ngerti gue? Karena itu menjadi hakikat sanggar yang saya bawa dari Jogja pada waktu itu. Lingkungan komunitas saya di Jogja adalah lingkungan komunitas yang saling belajar, mengajar, saling mengingatkan. Makanya di sini saya menciptakan dapur film sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah sanggar, di mana orang bisa datang di situ belajar. Di dapur film komunitas yang saya bentuk itu, kan isinya anak-anak muda semua di situ. Magang dari berbagai macam daerah datang ke situ, untuk belajar film. Semua keinginannya sama kayak saya, pengen jadi pemain. Kalau nggak pengen jadi pemain, pengen jadi sutradara. Tidak pernah mereka datang kepengen jadi editor. Tidak pernah kepengen jadi kameramen. Kepengen jadi producer, itu nggak pernah. Saya pengen kalau nggak pemain, sutradaranya. Lewat dapur film, ia ingin mencipta para sineas. Tapi harapannya jauh lebih besar dari itu. Yakni melihat perfilman Indonesia tumbuh sebagai media memotret, kenyataan hidup, kondisi sosial, serta gerak budaya bangsa. Wahai orang yang lembut hatinya, aku tak ada siapapun kecuali Allah di hatiku. Aku ingin menjadi yang halal bagimu, yang akan kau keciup ke nenek. Indonesia! Kamu yang memperkuatkan seorang gadis berdiri, bernama Nurul, pada hari Kamis, dia setengah patung. Naku! Fibna! Suamiku rawa bantukanmu. Ini bahasannya Fibna! Anamu sekalian sama! Kita harus menemukan Maria. Maria kecelakaan, Riz. Aku kakak cuman. Tama-tama yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih. Ada diri muslimah, Mala Maria. Harapan saya itu besar ya pada film di Indonesia. Indonesia, film itu bisa menjadikan semacam monumen. Monumen untuk memotret kebudayaan, kondisi sosial, budaya yang ada di Indonesia, yang banyak sekali ini. Apalagi cuma film. Film itu mungkin ya, kalau kita melihat, itu cuma sesaat ditonton, setelah itu bubar. Misalnya gitu kan. Ditonton, senang, ditempatnya bubar. Tapi ingat, itu akan menjadi monumen-monumen yang akan dilihat lagi oleh anak cucu kita nanti. Sebagai sutradara muda, Hanung Bramantio memang memiliki magma kreativitas yang meletup-letup. Banyak gagasan besar yang ingin diwujudkan, termasuk membangun film Indonesia menjadi bermartabat. Sejangan ragu, mau besok. Saya bakal bikin banyak gol buat tim Karangkari. Tapi kuda itu buat saya, mau saya berikan ke bapak gue sebagai hadiah. Saya mengajak. Secara langsung tidak ada. Mereka men-support dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti Saskia gitu kan, istri saya itu men-support dalam bentuk bahwa dia cukup pengertian. Itu satu. Yang langsung, terjun langsung bahwa dia men-support saya untuk hal pemain. Dia menjadikan pemain. Karena dia memang seorang pemain, maka dia visi-visi komersil itu dia punya gitu kan, dengan sendirinya. Ibu saya adalah orang pertama, orang awam pertama yang akan saya tontonin film saya dan saya akan memintakan pendapat bagaimana film saya. Dan sebagian besar film saya, kalau misalnya dibilang bagus sama ibu saya, maka itu alhamdulillah laku. Tapi ketika dibilang jelek, udah laku. beruntunglah ia dikelilingi orang-orang yang juga sudi memberikan dukungan amat besar, juga dari sang istri. Kalau Mas Hanung, kalau untuk sebagai suami dan di keluarga dia orang yang apa ya, aku bisa sebut dia family man gitu. dan dia sangat membebaskan semua gitu kan. Jadi, apa namanya, bukan tipe orang yang melarang, terus mengatur, mengikat, banget gitu enggak. Dia orang yang sangat membebaskan. Jadi, buat dia, selama tahu apa kewajipanku, terus aku mau ngapain, itu semua terserah gitu kan. Harapan aku, dia bisa menyampaikan, apa ya, apa yang ada di idealisme-idealismenya dia lewat film gitu kan, dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi, masyarakat bisa tidak munafik untuk menerima satu kenyataan yang ada, yang dia sampaikan lewat film. Karena kayak aku lihat di tanda tanya, itu kenyataan yang ada. Tapi, masyarakat banyak yang bilang, kok begitu sih gak terima? Padahal emang itu kenyataan yang terjadi. ada di perempuan berkalung sorban. Banyak juga pesantren yang seperti itu. Tapi, masyarakat banyak yang keras banget. Gak mungkin pesantren Islam. Padahal kalau mereka mau buka mata, sebenarnya itu emang benar-benar ada gitu kan. Jadi, bisa menerima film dengan lebih terbuka gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.